ini berarti asale oraono maleono dan ini pasti ada yang menciptakannya ada yang merubah dari ketiadaan menuju ada dan sang pencipta ini Allah maka otomatis kita terikat janji pada Allah kita harus bersyukur karena gusti Allah maturnuun gusti kalau asale oraono kok maleono Allah ta'ala anzalahu wa rasulullah ma'anlimuna a'udhu billahi minashaytani rajeem bismillahirrahmanirrahim naqadat ghozlaha min ba'di kuwatin ankaasa tattaqidun aymanakum dakhlam bayinakum an takuna ummatun hiya aruba min umma inna ma yabluikum allahu bih wa layubayinan lakum yawma al-qiyamati ma kun tum fihi takhtalifun walau shak Allah lage'alkum ummatan waahidatan walaki yudilu men yashak wa yahdi men yashak walatus'alun amma kun tum t'amalun wala tattaqidu aymanakum dakhlam bayinakum fatazil la kudamun ba'da thubutihah wa taduqus'u a'bima saadatum an sabiilillah walakum adabun adhim wala tashteru bi ahdillahi thamana qaliila inna ma'indallahi huwa khayrun lakum in kuntum ta'alamun ma'indakum yamfadu wa ma'indallahi baq walanajiziyanna allathina sabaru ajrahum bi ahsan ma kanu yamalun man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minu falanuhiyyanah hu haiyataan tayyibah walanajiziyanahum ajrahum bi ahsan ma kanu yamalun faidha qura'ta alqur'an faistahidh billahi min ashshaytani rajeem inna hu laysa lehu sultanun ala allathina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun inna ma sultanuhu ala alladhin yatawalawna hu waladhinahum bihi mushirikun wa iza baddalna ayaan ma kan ayaan wa allahu a'alamu bi ma yunazilu qaloo innama anta muftar bel aketharuhum la yaalamun qul nazalahu rohul kudus min rabbi ka bilhaq liyuthabit aladhin aamanu wa hudanu wa hudanu wa bushraa lil muslimin walakad na'lamu anahum yakulun inna ma yuallimuhu basharu lisanu alladhi yulحدun ilayhi aajamiun wa hada lisanu un arabiun mubin inna alladhina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihimu allahu wa lahum adabun alim innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillahi wa ulai kaumul kadhibun kiruatu arish bismillahirrahmanirrahim innallaha ya murubil adli wal ihsani wa ita idil kurbe wa yanhe anil fahsai wal muncari wal bawyi ya'idhukum la'allakum taddakkarun wa wafu bi ahdillahi iza ahadthum wa la tanquzulaymana ba'da tawkiidhaha wa qadja'althumu allaha alaykum kafiila innallaha ya'lamu ma taf'alun wa la takoonu kalatiyna qadats ghozlaha min ba'ad kuwetina kathan tattakhidun aymanakum dakhlam baynakumu an takoon amma anta kuna ummatun hiya arbae min umma innama yabluukum allahu bih wa layubayinan lakum yawmalkiyamati ma kunntum fihi takhutalifun walau shat lai lak laws là glare kemu emma wa hidan wa humata wala thiudhi min yasha quan Selamat menikmati 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 ada yang merubah dari ketiadaan menuju ada dan sang pencipta ini Allah maka otomatis kita terikat janji pada Allah kita harus bersyukur karo gusti Allah maturnuun gusti kulo asale ora ono kok malehono malehono dak trimo ono ono nan dadi menungso sing ganteng ora dadi wedus oh dadi wedus saya sanwistak bondo saya tangguh disembelih rongsa singkas lemu tangguh korban ora dadi wedus ora digawe gusti Allah dadi laler ora digawe gusti Allah dadi coro digawe gusti Allah dadi menungso sing nopo makhluk yang paling seksi itu manusia maka kita harus berterima kasih syukur ningguni gusti Allah maka dan Allah tidak menugaskan kita sesuatu apapun kecuali hanya untuk menyembahnya mpun nikut tok tugasnya awa adewi artinya kita terikat janji karo gusti Allah kita harus selalu menyembahnya dalam keadaan apapun kita harus selalu mendekatkan diri kepadanya dalam keadaan apapun dalam keadaan kaya yang mendekatkan diri pada Allah dalam keadaan miskin yang selalu ngibadah ningguni gusti Allah dalam keadaan lapang ngingoten dalam keadaan sulit ngingoten karena kita terikat janji pada Allah maka tuhonano nopo asmane tepatilah janji Allah idha ahetum nalikane podo janji sopo sirokabe kwe wis janji sumpah setia kepada Allah wis ngapalano Quran artinya anda berjanji berjanji akan selalu membaca Quran nganti tekan mati nganti tekan mati nganti tekan mati mbah sugeyum tetep moco Quran melarat ya tetep moco Quran waras ya moco Quran loro ya moco Quran terus nganti tekan mati wala tangkudulan ojo podong krusak sopo sirokabe alaimana ing piro piro sumpah ojo krusak sumpah menawis kadung terucap dari mulut kita maka sumpah harus kita lakukan apa meneh sumpah-sumpah transaksi-transaksi yang dengan menyebut nama Allah angkah tukah wazawwa yutuka safi nata bintalabunin hahaha safi nah ni ku sapi wedo hahaha bintalabun terus wawah wewes temenanan kuwe mengucapkan kabul artinya sumpah setia sumpah setia untuk melindungi istrimu untuk nopo asmane mengajak istri dan anak-anakmu menuju ni ng dalani kusti Allah ojo mbok rusak supo tomu setelah mengukuhkannya wakuduja altum halih temen-temen podon dati ake sopo sirokabe Allah ingkusti Allah alaikum ingatasi sirokabe mbok dati no kafilan ingzatkan nyakseni sedangkan kalian menjadikan Allah sebagai saksi Allah menyaksikan setiap gerak-gerak kita kwe nyolong sabune koncomu ning kamar mandi Allah perso loh iku Allah selalu menyaksikan kwe nek bengi koncomu doturu kabeh kwe nangis ning pojoan kamar nangisi nangisi nopo kesalahan kesalahanmu nangisi nangis untuk mendekatkan diri pada Allah kwe moco kuran ning pojoan kamar karo sholat koncomu turu kabeh Allah Allah menyaksikannya orang bakal hilang selamanya dan Allah tidak akan pernah melupakan setelah lima puluh tahun ke depan kwe wistuwa tukluk tukluk ngerti ni gusti Allah ijah perso kok kwe tau nyolong sabune koncomu Allah tidak akan pernah lupa lima puluh tahun ke depan setelah kamu wistadikiyai gede Allah tau kwe nisik tau ning kondok hidup kelaparan sebab kentean sangu ameh nyolong dakwani gusti Allah perso ni wakati jantumullah alaikum kafilah inna allah sa'atumni gusti Allah iku ya'alamu perso sopa Allah ma'ing perkoro taf alu nakang podong lakoni shirokabeh sesungguhnya Allah tau apa yang kalian lakukan wala taku nula nojo podono shirokabeh kukallati koyowong wadun nakodot kang rusak sopa Allah ti ghozlaha ing tenunani allati mimba dikuwatin saking sakwusi kekuatan wis tertenun api terjalin bagus kuat eh angkasan kelawan rusak angkasan kelawan rusak kwe ojo koyok wong wadun Arab rumin niku wonton wong wadun edan zaman kanjeng nabi niku tengah mekah dari suku bani taim bani taim al kurasi niki suku ini sayiduna abu bakar asiddiq niku wong wadun jenengi roya toh binti sa'at niki edan nah esok niku senengane nenun nenun memintal benang-benang kapas-kapas menjadi kain pinter pinter menenun kain ngkau wis meh dadi durung nanti dadi wis kuat langsung diudari sore sore diudari male nganti murak mare male musak masik mane sesok ditenun mane maka wong waras akan mengatakan wong wong wadudu gendeng wong gitu gendeng wong itu gendeng yang sama ditenun mayh dadi barang ke cherry durung dadi uwe du atし tingsu woi dadi udara arig man ekur orang yang lewat pasti akan tau bahwa itu perempuan boda edan lakuwe ojo koyok wang wedo iku jiliani api jadi santri ngapal no kur'an rajin tawadu boyong teka pondok nuwakalipi tulah setan kur'annya ditutup jilbapit dilepas terus disemir wabang koyok bar disamber meledek kupingi dibuolong diwai anting-anting ban sepeda lana ono wang wedo sing penampil aneh 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 ngunik ujod dilembati tambah kemayu wajian seri saiki lep wajian mulai ngilo tetep wajian mulai tetep ngilo wajian juwarno ayo wang edan lu saiku wang iku edan iku kaya wang edan ini mau tapi wajian nganti awaidewe cile-cile ahli sholat gede-gede terus loro terus sugeh terus nopo macam-macam sholatnya ditinggal ini wajian nganti awaidewe mo cile-cile ahli seregep terus kur'an ngapal no kur'an kok terus kena coba nyambut gawe sibuk nyekel kalkulator sibuk ngitung dagangan terus lali indresi ampun ampun ngantos wajian nganti ngunu iku kodokaro nandur wajian nganti wajian nganti wajian mok tegor wajian ngantung wajian maaf wajian nyari wajian mer clin wajian durung mok tegor wajian kapan? wajian besok kalo kita sudah masuk surga artinya selama kita hidup di dunia ini apapun nasib kita kita harus tetap menjadi orang sholih ahli sholat harus tetap mau cokoran ngaji mondok tekan rabi ngaji tekan mati Oh no keren melarato tetep ngaji larat dan we omah ngengir ngomai tonggo utawa omae ngisar jembatan kali gelis saking larat tetep terus tetep terus mpamane tapi boton boton ora-ora bakal nganti kaya ngonok nepin tersyukur niku tetep ditambahi terus karo kustiala mon tetep hiduna podong ngalap utopo donda di ake siro kabe aimanakum ng piro piro sumpah iro kabe dah kholan ng pembucuk dah kholan niku aidaglan aiko diatan bainakum ng dalem antarane siro kabe anta kuna saking yentono sopah umatun umat iya kang utai umat iku arba luweh akeh luweh akeh duwiti uto luweh akeh kelompok e uto luweh akeh batani min ummat yang tinimbang umat kang weneh jadi latihan konsekuen deh latihan konsekuen contoh jenengan wes mengikat janji untuk menjadi keluarga besar al-ansor artinya ini kisukuri disyukuri mohon aku wes menjadi keluarga besar al-ansor ya ini keluarga saya tak syukuri saya bangga disini saya cinta disini umpamane metu-metu tengriko ketemu kelompok sing luweh gede kelompok sing luweh keren kelompok sing luweh suge misalkan mpon buat misalnya dilirik saya sudah menjadi keluarga al-ansor dan saya mensyukuri apa adanya dan saya menyabari semua kekurangan al-ansor ada kekurangan ya aku ikut seandil untuk membenahinya udah walah wondok ini tengah kuburan mas orang keren belas aku pindah ampun gampang ngotong latihan konsekuen sambal nikah nikah biasa agak pertaman iku mesti akan terlihat cantik ngomong wetu wong wetu wong wetu sing pertama kali roh kulon iku mesti akan mengatakan ganteng ini pertama kali munggu newes 10 dino aja boleh biasa aku akan ngotong jeneng yang ngotong kulon disik rohumimu wulah belalak belalak seperti bidadari yang turun dari dukar waktu itu tak lamar setelah kenal satu bulan nikuh ngetiwes biasa udah nwayu ayu niblas mengkonewes setengah tahun lo kok jebul ayu tanggani yo newes setahun lo jebul jahyu dua dini juga boleh panceng ngotong banyak tapi kita jangan latihan konsekuen latihan konsekuen yowes ibu juku wapanani tak syukuri tak syukuri ngkonek disyukuri mesti prepon lain sakartum disyukuri 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 dikitarumati ada apa-apa ini tak jatuh bareng-bareng ibadah marang gusti Allah wonton nikmat ayo dik syukuri bareng-bareng ada musibah ayo dik kita bersabar bareng-bareng bertahan bareng-bareng ngotong eno po asmane jangan gampang tergoda pindah ke lain hati ampun kalau mboten pindah ke lain hati hanya pindah ke lain body oh setan innamaya beluang yang pasti nyobo kumeng siroka besopo Allah gusti Allah bihi kelawan bihi kelawan eno po asmane innamaya beluang yang pasti nyobo kumeng siroka besopo Allah gusti Allah bihi kelawan ahdillahi janji marang gusti Allah walayubayyinan nalan yaktibakal menjelaskan Allah akan menjelaskan besok di hari kiamat apa yang kalian terselisihkan itu diputus KBK roh gusti Allah semua ini darumih natin wabalahin ngone cobaan ngone ujian orang usah mbok pikir jadi nilai diparingin nikmat syukuri nilai diparingin musibah sabari orang usah mbok pikir ngone ujian memprotes gusti Allah gusti kulompon sholat duha 10 tahun kejem pelarat terus tujuanmu ujian dunya ujian dunya gusti kulompon moco surat wakiyah mendino telung tahun kejem pelarat terus ujian dunya tujuanmu ayo di upgrade tujuan kita akhirat kalau Allah berkenan Allah akan menjadikan kalian umat yang satu tapi Allah berkenan untuk menyesatkan orang yang dikehendakinya dan alhamdulillah kita masuk kelompok umat yang diberikan hidayah karo gusti Allah syukuri nilai diparingin mondok ngeten nilai oh syukuri disana banyak sekali wong-wong sing dogetun disik kenapa aku rak mondok mpamani mondok aku sepaham agumu diparingin jah cilai ngeten niki syukuri pirang-pirang wong tua sing dogetun aku ke ujuk-ujuk tua aku ngecilai nakal tak tahu sinau tak gelam ngapal no Quran saya iki aku getun getun kesempatanku garek sidi mumpung jah cilai syukuri dan alhamdulillah kita dimasukkan kelompok yang yang dikantuk hidayah niki jadi ojo kepinginan kita niku pun diparingin nikmat yang paling gede rupanya iman islam hidayah niku nikmat yang paling gede diparing dikantuk hidayah jadi niku setiap Allah nikmat keroco-keroco wongkae goblok tapi duit-duit wongkae mobilnya api wongkae oh my god wongkae mobilnya gede wongkae bujunnya gede ojo ibu nikmat nikmat cilai-cilai sebab kita sudah mendapatkan nikmat yang paling gede rupanya iman islam walayu walatus aluna lan yaktibakal ditakoni temen sopo shirokabe amma songko perkara kuntum kang podo ono shirokabe ikutak maluna podong lakoni shirokabe dan kalian pasti akan ditanya tentang apa yang kalian amalkan kwen disik tawai kesempatan urib ning pondok lapo opo lidah lidih opo temenan ngajimu opo malas senengan ngerasani kiaimu walay tetak hidulan ojo podo dada dada ake shirokabe ayman aku meng piro piro supoto hirokabe mbok dada noda kholan ing bujui bujui utong reko bayin aku meng dilem antarane shirokabe jangan kalian jadikan sumpah muhikul lamis kanggung reko kanggung ngakali diantara kalian sumpah palsu fatazila mongkoy sebab yentok kepleset opo kodamun delamaan bakdatsu buti yang dalam saus tetapi kodam sehingga langkahmu akan terpleset jani langkahmu benar urep benar kepleset lorokabe nganti masuk penjara niku goro goro tipuan tipuan sumpah palsu niku waw watadhu kulan podo ngicipi shirokabe asu aeng kealanan bima kelawan perkoro sodat tumkan podo nyegah sapa shirokabe bima sodat tum kelawan oleh podo menyegah shirokabe an sabi lillahi songkodalani Allah walakum laniku tetap kedua shirokabe ada bunutai siksaan azimun kang agung binjing niku nopo malih ngengan urep teng zaman sing serba tipu tipu hapus hapus kabe ngalor ngidul hapus hapus kabe tv ngapusi media sosial berita 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 hua 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 ngorak ngapusi niku hanya koran dan hadith berita dan dikatakan dikatakan pengguna jadi ketika nonton youtube langsung skip 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 apa yang dikatakan waduh saya kaya di ulosawah tiktok krogat 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 dibil gitu apa sih foto kong mcucu ngelak ngelak diparingi wajah wajah kong malah mcucu di foto itu kong khawatir saya atau mat句 yang dia harus mencari teman terakhir astagfirullahaladzim Kita lalu digunakan nyata kita tidak akan berkric white dan kita akan berk kurutan T Packers teman kita Kita akan mencari teman jako seperti ini di Equal vegetis seorang yang seharusnya kelawan janjinya Allah samanan ing rego kolilan kang siti walata starula nojo podo tuku sopo siroka bebi adillai kelawan nganggu janjinya Allah samanan ing rego kolilan kang siti sumpah setiamu kepada Allah jangan kamu jual dengan harga yang murah dibayar uang melotek diwayi jabatan kuengkora nek gelem mendakwahkan yang tidak sesuai quran ini kuengkau nek gelem mengatakan bahwa iki hukum ini kuengkau tak angkat dari lurah kuengkau tak angkat dari pejabat kuengkau tak waii duit ini ku berarti anda menjual perjanjian Allah dengan duit sing wala ku nakeh ni ku tetep di mata Allah cili dunia ni ku siti siti dan dunia awaidi wani ku manggun ni tengah kuburan pecinan bulung cangkring kuengkau tak angkat dari pejabat pembaman yang bauk tila ini gun peta dunia ni ku orang ketok memang gunung ni tidak ketok langit serngenge mbulan bintang-bintang cakrawala ku wabih ni kita semuanya milik Allah bayangno sugei gusti Allah bayangno sugei gusti Allah kita mengejar Allah ma'wan maka urep mu kepenak umpaman yang rekosa ni kini yang gunyotok sedilu ni inna ma'indallahi angin pesdini inna ma'indallahi inna ma'indallahi inna ma'asa temni perkoro indallahi kang tetepeng dalam ngarasane allahuwa yoma iku khairun luih bagus lakum kedui sirokabe inna ma'asa temni perkoro indallahi kang tetepeng dalam ngarasane allahuwa yoma iku khairun luih bagus lakum kedui sirokabe lawak ediwi kok diparingi Quran ni nikim pun nikmat gedi diparingi sinau kur'an moco kur'an ngapal na'u kur'an mempelajari perkata perkalimat dari Al-Quran ini nikmat yang gedi iku khairun luih bagus lakum kedui sirokabe ingkuntum lamun podo ana sirokabe iku ta'alamuna podo ngerti sirokabe kalau kalian tahu kalau kalian tahu kusdi Allah niku moholomo dan semua ini milik Allah biasanya uang-uang niku lagi ndui sawah 10 hektare nuskuwa maki rumongsa paling sugesa diso ngira lagi ndui sawah 10 hektare lagi ndui ramayana lagi ndui mobil mersi telung yang nusku mbandul lindas Allah niku ngalam dunya kabih ini gini gusti Allah lena jenengan detika ulana gusti Allah uribmu beres walana jazianna lan bakal mbales temen sopeng sun nah imam waris membacanya walayajzianna imam kolon walayajzianna kalau bacaan kita imam asim walayajzianna lan yaktiba kal males temen sopeng sun Allah dina yang wongakeh sobar ukang podo sabar sopeng ladina ajrohum yang ganjarani Allah dina biasa ni makelawan lu bagusnya perkorokan ukang podo sopeng ladina kami akan membalas orang-orang yang bersabar kami akan membalas opaan mereka dengan lebih baik dari apa yang mereka lakukan opaane gusti Allah nikum mesti gede dalam kehidupan ini tidak ada yang mampu membayar kita lebih gede daripada bayarannya gusti Allah es tu eman kuloniku alhamdulillah diparingi pengalaman pirang-pirang karo gusti Allah koncokku sing suguh ini kudah bisa dihitung duitnya miliaran itu pirang-pirang dulurku sing melarat meh kabeh koncokku melarat dan alhamdulillah saya bangga menjadi melarat koncoknya pirang-pirang misalnya aku melakukan di dalam maman ini ini kuno kepleset kira-kira yang menolongi orang juga apa melarat yang menolongi aku melarat aku apa yang jauh tulung apa aku belanja ini di domaret yang melayani semua orang juga apa melarat melarat orang karyawan gajiannya paling alhamdulillah koncoknya pirang-pirang jadi maman ini jengan melarat ini ku keren koncoknya pirang-pirang dulu ini ku alhamdulillah semakin kesini saya semakin merasakan mungkin duit ini ku udah ada arti ini Siti alam kita berebut berebut Allah berebut pahala di sisi Allah maupun dunya ini diparingi rekosa ini tidak sedih tidak mati tidak tidak mati ini ini mendino pengumuman mati ini jengan maman mati yang malah mati sahit langsung berlaku suarga tapi moga moga di paling umur panjang moga moga di paling umur panjang yang ganjaran pirang-pirang semakin mengenal Allah menutih sop wangiku amilah lamun ngamal sop mensolihkan yang ngamal sholih minda karen songkowong lanang awun sa utawang wadun wawak halewutai maniku mu'min un mu'min sop wangiku ngamal sholih lanang utawedok wangiku iman iman ngamali api kue iman akhlak muapi akhlak api ini kubripon akhlak sing dicontohi kanjing nabi wainna kalalah huluk in azim akhlak apa ini kubripon akhlak sesuai warana quran sop wangiku iman ngamal sholih mboh lanang mboh wedok falanuh iyan namong koyik tiba kal nguri pake temen sop yang sen hu ingman hayatan kelawan kehidupan to yibatan kang bagus nekwe iman amal sholih maka Allah pasti akan memberikan kepadamu kehidupan yang baik nekwe kepengen urib muning donyoiki sukses iman amal sholih emani koyik mboh koyik kelompok saur koyik semoga kelawanan presiden kira maka digun ekor sekolah gagal terus mohon doa ini mohon doa seneng sekolah metah-metah pasti akan kami berikan kehidupan yang baik untungnya kehidupan yang baik Neku nge-nge baik api walana jazian nalan yakti bakal malas temen sopan senikya Allah lusing janji lungi beton kula-kula namung menterjemahkan walana jazian nalan yakti bakal malas temen sopan senhum engman lundek wawuhu kok saniki humbah dewa umufrod kok saniki jama kalau yang tadi melihat lafalnya kalau yang ini melihat maknanya sopo sopo lah nek iman karungamal sholih ora gelom nyolong raglum kerasani sergeb jamaah sergeb tahajud pasti akan saya balas mereka ajrohum yang ganjarane man biasa nimah kelawan luwe baguse perkara kanukang podono sopo man iku yak maluna podongamal sopo man wistok kepenak kunci caranya urep sukses anda sudah tahu dati besok kau sama nuripe gagal iku opo jenngi berarti kue keodak-odak ngamal sholih nih kuncinya wes mbok cekl ngentikane gusti Allah niki iman ngamal sholih kue sukses kamu akan diberikan kehidupan yang baik dan kamu akan diberikan balasan yang baik yang terbaik oleh Allah innausatum faidha korokta mongko nalikane moco sopo siro al-qur'ana ngal-qur'an fasta'idh mongko berlindung dirilah fasta'idh mongko berlindung dirilah kamu fasta'idh mongko nyuwuna perlindungan sopo siro bila iklawan Allah minas syaitonirojimi dari setan kang dilaknati arrojim ni ku maknane sing didoake songko rohmate gusti Allah yang terkutuk natural bahasa Indonesia ini yang terkutuk saya berlindung diri dari godaan mantan yang terkutuk wah hahaha yang terkutuk ini betul arrojim ni ku dilaknati ini bahasa Indonesia ini terkutuk biasa ini ini juga menerjemahkan artinya ini jenengan meh moco koran ini ku moco a'udhu billahi minas syaitonirojim itu dibaca di permulaan sejak dulu moco sejak dulu ini jenengan ngawas kalihabah ngatuh ni ku moco ni a'udhu billahi minas syaitonirojim moco ni ta'awud sebelum membaca fatihah bariku langsung ora moco a'udhu billahi male jadi bar moco fatihah pindah surat ni ku yoyo a'udhu billahi langsung bismillah ma'awun moco a'udhu ni pas pertama ni ku jeneng sholat bah kalau sholat setiap rokaat ngantikan imam shafi'i menurut madhab shafi'i setiap rokaat sak durungi moco fatihah anda disunatkan moco ta'awud dalam setiap rokaat ini imam hanafi rokaat pertama indahusatumnih kelakuan ni ku la'is houra wano' ikulahu tetep keduhini setanopo sultanun berlindung dirilah kepada Allah diselamatkan kembali selamat menikmati lalu berlalu alas berlarutan senjata mati mencoba orang-orang yang mati anggota mati sehingga dia akan lewat ada jin atau jalan tanpa yakin bagian kocong, sundel bolong, sundel buntut suster nge-sot memedi pirang-pirang jari nih orang kula diwi aku alhamdulillah seumur hidup ini aku gak tau ada memedi sing matuyaku sebab saya itu hantunya hantu gendruwa roh aku melayu melayu gila aku menggantung mereka orang tua-tua mereka juga ngomong lu saman kok bisa kendalaman menggantungnya diwian dan ada kancangnya dari penggantung cah pondok penggantungnya ini di bangunan masjid omah ini cah pondok itu lebih cah lima cah lima itu yang kluyur papat itu garek siji yang siji itu rusisan seorang penggantungnya kok di setannya pirang-pirang lu gak kenal setan kok yang gak kenal ibu sdi Allah dan saya sudah minta perlindungan kepada Allah maka beres maka beres jadi orang perlu awa diwian ngajak kenalan setan what's your name orang perlu setan botakoyingono KTP mundi orang perlu orang kenal setan rapaiden yang penting tugas kita minta awa diwian tukaran karena setan harus kalah orang kita tidak pernah melihat setan dan setan bisa melihat kita kalah maka orang yang ingin ngajak perang setan dan setan itu bahaya saking lici orang yang ingin ketemu gendru orang yang ingin ketemu pocong orang yang ingin ketemu setan orang yang ingin ketemu orang yang ingin ketemu orang ahli ibadah sehingga orang yang ingin ketemu ibadah itu menghentikan dungu ini kabul terus dungu karena Gusti Allah saya ingin roh setan jua hati kamu ingin menyesatkan manusia terus dikantuk ilham muka safah Gusti Allah yang ingin ketemu setan tidak perlu ketemu setan orang yang ingin ketemu setan akhirnya orang ahli ibadah memaksakan diri yang ingin ketemu setan saya ingin saya ingin ketemu setan akhirnya dibuka karena Gusti Allah dipertemukanlah ahli ibadah tadi dengan setan begitu ketemu setan orang ahli ibadah orang ahli ibadah langsung menyerang setan dijuwati 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 setan ini saya licik setan tidak bales cuma mengatakan seperti ini aku harus mengerti umurmu hanya 100 tahun jadi aku akan akan bales tidak bales tidak bales tidak bales aku tidak mengerti umurmu hanya 100 tahun tidak bales teman tidak bales tidak bales tidak bales tidak bales semua peristiwa itu sudah lewat kalau setan itu masuk tidak bales tidak bales berarti umurku hanya 100 padahal Gusti Allah ini kemampuan 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 saya tidak tidak bales karena saya mati umurku saya tidak bales tidak bales tidak bales tidak bales setan ini mendekatkan diri kepada setan ini sudah cukup tugas kita hanya yang sudah maaf setan kakek aneh setan ora usaha ora usaha Oh ketua ketemu gendrua ngera salamualaikum maaudhubillahimnasehatan rojim salamualaikum lewat kuburan assalamualaikum daro komin muslimin beres Hai orang perlu di torio jokoh pengen ketemu gendrua bah gendruan iku bentuknya kepentut-pentut nih hehehe tugas kita itu hanya berauzubillah minta perlindungan diri kepada Allah Hai innausatumni kelakuan ikulai saura ono ikulau tetap kedua setan apa sultanun kekuasaan ala ladhina ingatasi wangakeha manukang podo iman sopa ladhina wa ala robbimlan ingatasi pengiranya Allah dina ya tawakaluna podo tawakal sopo Allah dina setan itu tidak akan mampu menaklukkan wong sing iman lantawakal kepenara naik kue iman kue tawakal kepada Allah setan tidak akan pernah mampu menyesatkanmu innamah sultanu wangeng pasdinewutai kekuasaan setan ikulai ladhina ingatasi wangakeha ya tawakaluna kang podo taat kang podo taat tawalau tawalaituhu saya taat kepadanya nek tawalaitu anhu saya berpaling darinya ya tawakaluna kang podo ngasihi uto podo taat sopo Allah dina hueng setan wala dina lanwongakehum kang utawi Allah dina bihi kelawan Allah wanteningkang maknani bihi kelawan setan iku musyrikuna podo nyekuto akekabeh dan orang-orang yang menyutma nyekutukan Allah kepada setan iku lu wong sing iso diakali setan lawa edwin ku ojo nganti gelombi akali setan setan itu musuh kita dan pasti akan menyesatkan kita akan me mencelakakan kita setan iku tondok-tondoknya iku setuju karo nafsu pacaran iku menyenangkan wianan karo rondo niu menyenangkan iku menyenangkan enggak gue terus akhiri ya cacah nom nom sing do kasus-kasus pembunuhan neng TV-TV ono wong waduk melahirkan dibunuh anak eono wong waduk meteng dibuaning jurang karo pacaran iku kasusnya asalipun menyenangkan wianan semalaman telepon-teleponan nanti tekan mesubuh orang ditutup-tutup kadang-kadang nilpon awet esu nganti tekan beduk wes-wes sarapan durung kue seng sarapan namo anek wedak sarapan aku yudak sarapan gua yane ngono omongan ngono iku diulang-ulang nanti berjam-jam cepetan gigin sarapan sana enggak pokoknya saya enggak mau sarapan kalau enggak mas duluan wakirnya terus let rong dinoni kono berita nong mati kelaparan nyekli HP menggunutok enggak terus let sedih lo yusnya neng nongot niku enggak terus let pirangsasi sing wedok hamil berniku terus paten-patenan sing wedok dibuat neng neng jurang dalam keadaan hamil sing lanang terus dicekel polisi dilepoknya neng penjara lima alas tahun berat raha iku iku tugasnya setan jadi alung mending sing perkara perkara sing neng nongot niku langsung cut moh iku setan iku mbak mbak nanti cedai wong laneng jogelem boyo ngira mbak setujura boyo ngocok laneng ngerti codot-codot-codot yang makan pelem iku tahu dintak nora ah codot hehehe hehehe waidabad dalna lana lika ning ganti sopo yang sun ayatan ingayat maka naayatin ing dalam pangguna nih ayat nike rumien tenggju satu manang sah min ayatin au nungsiha na'tibi khairim minha'u mithliha ayat yang kami nasekh dan ketika kami menggantikan ayat di tempatnya ayat yang lain wallahu taigusti allai ku alamu datkang perso bima kelaon perkara yuna zilukang nurunake sopo Allah ingma'u mongko podong mucap sopo Allah dina kafaru to kufar wong wong kafir in nama omong komentari wong kafir disaat ada ayat yang dinaseh karo gusti Allah rumien di just awal sudah pernah kita bahas bahwa ayat yang dinaseh karo gusti Allah itu pasti yang terbaik aturannya gusti ya Allah mesti yang paling apik wong wong kafir komentari in nama anta angin pesdine utawi siromuh ammat iku muftarin wongkang gawi guruh wongkang gawi keguruan iku muftarin wongkang gawi keguruan bal aksaruhum bali utayyakeake kuffarikula ya'lamu naura podong ngerti sopo aksaruhum lawang kafiriku ake-ake gak ngerti gak paham mentertawakan quran ne'awai diwi kan memahami quran dengan tunduk tawaduk jadi insyaallah mungkin nur hidayah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam hati kita awai diwi kan ura wani nyekal quran tanpa wudhu kita memegang al quran dengan penuh hormat kita menyimpan al quran dengan penuh kehormatan nganti quran ini adalah kitab yang teratas kita menyimpan ala buku-buku liane apa ini buku bahasa inggris ppkn ini berpikir pisan ppkn ini apa kita menghormati quran itu selalu teratas kita menghormatinya seperti itu maka Allah akan memasukkan nur hidayah ke dalam hati kita berpikir paham kul ngucapo sopo siroh muhammad nazzala nurunake hu'ing quran sopo ruhul kudusi roh kudus roh kudus niku malaikat jibril roh niku malaikat jibril jibril yang disandarkan kepada al qudus karena tugasnya yang suci disandarkan kepada makam-makam yang suci mirrobika songkau pengiran iroh bilhakti kelawan haq liuthabita supaya yento netepake sopo rabbika alladina ingwong akeh amanukang podo iman sopo alladina wahudan lan pitudu wa busyroh lan bebungah lil muslimina kedue piro piro wong islam eh niki kitab suci yang ditetapkan oleh Allah ke dalam hati kita sebagai orang yang beriman jadi hidayah jadi hiburan orang bakal dihapusi nah aku mau coba novel kan apus-apus kabeh seneng ane roh gaya hidupnya selebritis dihapusi dihapusi tas hermes telung ngatus juta apa apa mobil sepuluh miliar omah wih kepenai wong sugeri dihapusi dihapusi kita udah ngerti kan utangi bank yang piroh orang ngerti kan utangi wongiku kepada bank berapa orang ngerti ramu mete wongiku cuma ketone penampilane mawan sing ketok wah ngotong lah ini awal diwi bacaan ini kur'an ini selamat dihapusi khatam baleni khatam baleni yakin ini bulan baleni seumur hidup ini anda belum bisa mencapai hakikat makna dan hakikat asrurnya alquran yakin seumur hidup kalau saya hafal qur'an saya hafal qur'an mulai umur 15 tahun nganti tekanan saya itu tiap malam saya berus 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 jadwal sepuluh sepuluh jadwal sepuluh 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 bulan berus sepuluh 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 karena memang kesucian kesucian isi qur'an bulan baleni kadang-kadang kalau mau cakap qur'an mulai jam sepuluh bengi sepuluh 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 jam 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 jadi sepuluh yukti teman-teman perso yang yang jadwal keadaan nanzar jadwal untuk menceh jadwal antara yang jadwal mormat jadi tidak wanten wanten buddha hulamu amir al-hadrami wanten wangloro buddha wangloro ini ahli kitab ahli kitab maksudnya dia membaca Taurat dia juga membaca Injil Hai emekah Niku menjadi pembantu hulamnya Amir bin hadromi terus masuk Islam masuk Islam kan terus dipetuhi karo kanjeng Nabi diulang tentang Quran masuk Islam dan wahasunah islamuhuma diulang karo Quran akhirnya kanjeng Nabi beberapa kali konangan karo wong kafir Mekah jagung karo buddha buddha Amir al-hadrami yang orang Rum jenengi Jabar terus mereka menuduh bahwa Quran Niku ulangannya Jabar al-rumi wong Rum bukan orang Arab asli orang Rum Romawi Niku berarti ngga Romawi Niku berarti bahasanya bahasa Arab cenderung ke bahasa Ibrani makanya terus dijelaskan karo gusti Allah lisanul ladhi utai bahasanya wong yulkiduna kang podom lempeng sopalladina kafaru mulkhidnikum lempeng lempeng ini maksudnya memberikan isaroh sing salah yulkiduna kang podom lempeng sopalladina kafaru ilaihi umarang al-hadhi iku anjami yun bahasa Ajam iku Jabar al-rumi kudayao iku dak patawiso bahasa Arab iku iku ncan iso bahasa Arab tapi sonyela elean wong ikuong rum udah iso bahasa Arab wahada utawi kiki Quran iku lisanun bahasa Arab yun kang arap kang bongso Arab mubinun kang pertelo sedangkan Quran ini bahasa Arab yang jelas yang mampu melumpuhkan hujah dan dalil dalil-dalilnya wong sa Arab buatan namung wong sa Mekah wong sa Arab inna ladhina saat temne wong akela yu minu nakang ura podo iman sopalladina biayatillai kelawan piro piro ayati Allah iku layah dioranu duwake himing al-ladhina sopallahu gusti Allah walahum laniku tetep kedui al-ladhina adha punutai siksaan alimun kang lara ake sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayatnya Allah ura iman karo Quran maka Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka dan mereka akan mendapatkan siksaan yang berat ning dunyoni yorkoso ning akhiratir koso acomba anggap net duwiti akeh uripe kepenak durung mesti banyak orang-orang yang tersiksa oleh duit mereka banyak orang-orang yang tersiksa oleh sawah mereka banyak orang-orang yang tersiksa oleh perusahaan mereka innamayaftari yang ingin pastini gawi-gawi al-kadhiba ing geguruan sopalladina wongakeh la yuk minuna kangura podo iman sopalladina biayatillai kelawan piro piro ayati Allah sing senenganing gawi geguruan cerita-cerita palsu hanyalah mereka-mereka yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah wa ula ikaw te mengkono mengkono al-ladina hum hiya ula ikh ikhwal kathibuna wongkang podo guruh kapeh mengkafaru billahi min ba'andi imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma innum bil imani walakin man syarah wa lakin man syarah bil kufri sadran fa'alayhim gadabun min Allahi walahum adabun azim wa Allah Allah